Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden selama satu minggu lamanya pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Ketua KPU, Haasim Asyari, di Jakarta menyampaikan jumlah syarat pendaftaran Capres dan Capres pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan, masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 dilakukan pada 19 hingga 25 Oktober 2023, yaitu pukul 8 hingga 16 WIB dan dibuka hingga pukul 23 lewat 59 menit WIB pada hari terakhir bertempat di kantor KPU Jakarta. Ketua KPU, Haasim Asyari, di selara bat koordinasi dengan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis 12 Oktober mengatakan bahwa parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan Capres dan Cawapresnya merupakan peserta pemilu 2019 yang memenuhi syarat perolehan kursi DPR RI, yaitu minimal 25% dari jumlah kursi yang ada. Parpol dan gabungan parpol pun hanya dapat mendaftarkan satu pasangan Capres dan Cawapres. Setelahnya, pasangan calon yang didaftarkan oleh parpol ke KPU tersebut akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah nanti ada pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke KPU, nanti akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara siajasmen dan rohani dan kemudian dinyatakan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden dan sebagai presiden untuk satu periode ke depan. Demi kelancaran pendaftaran, KPU juga akan membatasi jumlah pengantar yang mengawal para Cawapres dan Cawapres saat mendaftar, karena keterbatasan ruangan dan demi kelancaran pendaftaran. Kami akan sampaikan kepada partai politik agar menjaga ketertiban di jalan dan saya yakin ini bukan hal baru. Dan saya yakin partai politik ataupun gabungan partai politik dapat memahami ini dan yang terpenting mereka menyampaikan surat pemberitahuan agar kami juga melakukan koordinasi. Dan partai politik atau gabungan partai politik juga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian negara Indonesia. Ada pun bagi pendukung dan partisipan yang akan turut hadir, tidak ditapkan peraturan secara khusus, namun pihak KPU akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan mengingat pendaftaran Cawapres dan Cawapres pemilu 2024 akan disaksikan seluruh negeri dan dunia internasional. D. Jakarta, Putri Hanifa, Sasti, Rifan Lingga, Kantor Berita Antara, mewartakan.